Halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamer School Oke guys ya Dan kali ini Gamer School bakal lanjutin lagi untuk gameplay mythic heroise guys ya Nah, di gameplay mythic heroise disini gue mau grebek di guild lagi guys ya Sekaligus gue mau bahas cara kalian itu dapetin untuk equipmentnya ya guys ya Cara kalian dapetin equipment yang levelnya itu lebih tinggi Oke, jadi disini ada level ya guys ya Gue gak lupa untuk yang grebek-rebek equipment kayaknya gue belum bahas cara kalian dapetin equipment yang level tinggi ya guys ya Nah, jadi ada 2 tempat yang bisa kalian dapetin disini gue bakal bahas Jadi bagi kalian yang belum masuk guild, saya salahkan kalian masuk guild ya guys ya Oke, ini gue masuk guild tapi karirannya masih ada yang aktif atau jarang, pokoknya jarang pada aktif guys ya Ini kebanyakan dari servernya itu, gue seinget gue kebanyakan ya yang gue masuk di guild ini Ini servernya itu acak guys ya Ada yang server 7, 5, paling tinggi 6, 9, paling server yang paling awal itu paling tertua ya Itu server 1, 4, sama server berapa? server 3 itu ada guys ya Jadi satu guild ini beda-beda server Why? Hebat banget ya Jadi satu guild ini bisa berbeda-beda server guys Jadi seperti itu Ini luar biasa banget gameplaynya ya Nah, disini gue bakal baca kalian dulu dapetin equipment yang tingkatnya sudah di tingkat yang elite ya ya Equipment elite Nah, sebagai contoh gue bakal kasih tunjukin yang si Zeus ya Karena gue paling, ibadinya yang sering gue tingkatin ini adalah si Zeus guys ya Oke, kamu bisa dapet aja, ini ada equipmentnya Eh, bukan ya Ya ampun, kirain gue Zeus ya Oh, si Zeus sudah gue ganti ya I'm sorry guys, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry Nah, ini guys ya Jadi equipmentnya gue ada yang di level 4 ya guys ya Jadi gue pake Ini sebenernya gue mau pake ke Zeus Tapi kalau Zeus kayaknya kurang cocok ya Kalau ibadinya pake artifact yang satu ini guys ya Jadi seperti itu Nah, disini gue bakal kasih tau ya Cara kalian udah dapetin equipment yang levelnya lebih tinggi lagi Jadi seperti itu guys ya Nah, yang pertama kalian jelas Gampang banget Kalian masuk aja di Hades Hall ya guys ya Yang seling kalian main Hades Hall Cuma Hades Hall ini berbeda sama Compain guys ya Jadi levelnya ini lebih cepet dibandingin Compain guys menurut gue guys Jadi, kayak dari segi attacknya, penyerangannya, hero-heronya yang penempatan kayak Berarti apa ya Kayak hero-hero yang mau disiapin buat tempur Itu sudah sesuai dengan kombo-kombonya guys Disini guys, di Hades Hall Jadi kalian juga harus pasangin kombo-kombonya guys ya Jadi, disini kalau di Hades Hall itu bener-bener pake taktik guys ya Kadang kalian harus pake factor semua Kadang kalian gak boleh pake support Kadang kalian harus pake tip Ibaratnya karakter atau hero yang tanker Biasanya seperti itu guys ya Jadi, untuk yang di Hades Hall ini kalian perlu pasang kotak menurut gue guys ya buat strategi ya guys ya Terus ada yang komen ke gue, katanya bang minta untuk Hero-hero yang ada skill combo-nya dong ya guys ya Ada yang bilang seperti itu oke Yang jelas gini guys, kalau kalian ibaratnya mau kombo Dimana gue udah pernah bahas di video gue sebelumnya Itu hero-hero yang ibaratnya tier list ya Gue tier listnya itu cuma batas hero-hero yang OP aja guys Jadi, untuk kalau kalian mau coba lihat untuk karakter hero-nya itu debate-nya seperti apa Tipe penyerahan apakah, misalnya cek aja disitu Tapi yang jelas, gue udah lihat Jadi, gue bahasnya cuma sekilas guys ya Jadi, hero-hero itu yang sering banyak dipake para top player-top player guys ya Atau para sultan-sultan nih ya Para sultan-sultan yang sering dipake guys Jadi, intinya disitu Kalau UR udah jelas, pasti UR kalau sultan pasti ada guys ya Tapi yang kebanyakan menurut gue dari segi ibaratnya berarti pasukan yang Bukan pasukan ya, hero yang tipe kegelapan Kalau nggak kegelapan itu daun Air jarang ya, yang gue lihat itu air jarang ya Yang elemen air, fraksi air itu jarang Pokoknya kari daya, pokoknya kayak gimana ya Kain gelapan ya Kain gelapan, fraksi kegelapan, fraksi cahaya Sama fraksi daun atau angin guys ya Jadi, seperti itu oke Nah, yang kedua kalian bisa masuk di guild oke Nah, di guild ini juga ada guys ya Kalau kalian gabung di guild, kalian bisa battle dan kalian bisa dapetin Untuk equipment yang level 4 juga guys ya Sekaligus gue mau gerbek guild juga nih ya Oke Nah, kalau kalian mau battle Nanti kalian bisa battle di blood wire Di blood wire ini kalian bisa dapetin equipment yang kaya buat equipment sama yang lain guys ya Jadi, seperti itu guys ya Oke Untuk pembahasan yang pertama, untuk kita gerbek-gerbek guild Kita bakal bahas untuk reset center oke Jadi, untuk reset center ini gue bahas sekilas aja guys ya Kita gak perlu bahas yang panjang-panjang oke Nah, disini untuk yang reset center ini ada dua tipe Yang pertama adalah blood wire dan ada epic shadow guys ya Nah, jadi untuk blood wire ini sama epic shadow ini sama-sama kaya ibaratnya buat ningkatin di mag ya guys ya Jadi, seperti itu Kalau blood wire ini, eh, white ya guys ya Bright Blood wire ini, itu kaya buat ningkatin di mag buat kalian tuh nyerang di boss yang namanya ini guys Yang bros blood wire yang ini guys ya Jadi, buat kalian itu Kalau kalian battle di sini, di blood wire ini kalau lawan boss Nanti daya serangannya kalau kalian naikin itu bakal ningkat juga ya guys ya Nah, kita bakal lihat untuk tipe-tipenya Jadi, kalau kalian mau nyerangin daya damage buat lawan boss yang ada di blood wire Kalian harus tingkatin yang warna merah Oke, jadi seperti itu guys ya Tingkatin warna merah Dan ini ada tipe-tipenya masing-masing Jadi, kalian harus pilih salah satu guys ya guys ya Kalau bisa, kalian pilih satu kolom dulu ya Jangan satu baris Kalau baris ke atas ya Gue lupa guys Iya, bener Baris ke atas ya Kolom ke bawah ya guys ya Jadi, kalian isi dulu kolom yang berapa ini Kalian mau kolom yang nomor berapa Bebas ya guys ya Disini ada yang buat tingkatin bloodline attack-nya Disini ada yang buat tingkatin HP Ini ada juga yang buat tingkatin critical Banyak juga ya guys Ada gold Ya, buat tingkatin duitnya Tuh ada lagi Buat tingkatin do-good Budget Tadi gue bilang do-good Kalau do-good itu buat menghindar ya Ada budgetnya juga ya Buat ngurangin MCL aja ya guys ya Ada peluang keberundungannya Jadi, peluang keberundungannya Ini kayak hasil tangkapan Ketika kalian lawanin Lawanin boss Blade Ride Jadi, seperti itu Jadi, kalian bisa dapetin Hadiah yang lebih banyak Jadi, seperti itu ya Ini juga Kalau ini ya buat tingkatin attack-nya Banyak tuh Defense-nya Terus ada lagi Kalau kalian lawan boss Blade Ride Jadi, gak ada attack Defense sama yang lain Kalian bisa meningkatin Cuma, kalian harus fokus ke salah satu kolom Jadi, seperti itu guys ya Sama Yang di shadow juga sama ya Kalau di shadow Perasaan ini kayak buat battle guys ya Jadi, kalau war Kalau ini kayak buat war guys ya Kalau kalian war antar guild battle Ya, one on one Kalau war guild Kalau gak salah Setahu gue All one on one guys ya Cuma di guild gue ini Jarang war guys Jarang war Warnya itu kalau gak salah Satu minggu sekali Ya guys ya Satu minggu sekali Dan ini tinggal 4 hari lagi Ini bakal war guys Sebentar lagi guys Jadi, seperti itu ya Ini sama juga Kalian harus juga fokus ke kolom ya guys Jangan fokus ke baris Fokus ke kolom Kalau bisa satu kolom kalian fokusin Kalian mau tikan ini yang mana guys ya Bebas seserat kalian guys ya Oke, untuk cara ningkatinnya Kalian butuh yang namanya item yang ini guys Ya, item yang namanya Energy Ruby Sama item Energy Almetis Ya, kalau yang ini itu Kalian bisa dapetin Di guildnya langsung ya Terus kalian juga ada Dapetin bintang ini Ini namanya Energy Omnistune ya Omnistune ya Ini juga sama Kalian bisa dapetin gitu Di hadiah itu di Mana ya Di fortune altar ya Oh, bukan 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 Gue lupa guys Nah, disini Kalian bisa dapetin disini guys Jadi seperti itu ya Kalian bisa cek aja disini Oke Terus kalau kalian donasi Pokoknya kalian bisa dapet Pokoknya kalian sising-sising donasi ya Ini ada donasi Nanti kalau kalian donasi Kalian bisa dapetin Bintangnya yang ini guys Ini buat kalian ningkatin Skill guild Jadi sih Ini berdua kayak skill guild ya Untuk research center guys ya Jadi seperti itu Oke Jadi untuk yang Wisdom fountain Ini kita udah bahas guys ya Jadi gak perlu bahas lagi Oke Yang jelas ini kayak Buat kalian itu donasi Atau bandu-bandu guild ya guys ya Ada toko guild yang jelas guys ya Kalian bisa cek aja Kota toko guild ini ada Ini perbaruannya itu Biasanya berapa hari Beda-beda guys Kalau gak salah Seinget gue itu Satu hari atau dua hari ya Gue gak lupa Ini tinggal 14 jam lagi nih Baru bisa di Ubah lagi Dan disini juga kalian bisa Beli-beli item tuh guys Kalian bisa beli-beli item ya Yang buat runyak Ini juga ada guys Kalian bisa dapetin Oke Atau bisa beli guys ya Cuma gue gak bakal beli langsung Gue bakal bertahap Buat belinya Jadi gue bakal ngumpulin dulu Ya guys ya Kalau bisa gue dapetin Kayak item senjata ini Ini ada Thor nih ya Ini kalau yang Thor kayak gini Ini cocok buat Hercules Kalau ada Thor Hammer Ini buat Hercules guys Ini Hercules cocok banget Jadi cocok banget Menurut gue ini Kalau Hercules nih Kalau Kalau kenal saya Hercules itu Fraksi air ya Elemen air guys ya Gue gak lupa ya Yang ibaratnya Hercules ya Kalau Hercules pake Thor Hammer Ini bakal OP banget guys ya Karakternya Ya Karena gue udah coba guys Udah coba ya Udah coba keren banget gitu ya Cuma masih cupu banget Untuk Herculesnya masih cupu guys Yang masih Belum buat AdSense ya Pokoknya kalau udah di AdSense Bakal OP menurut gue Kalau di AdSense ya Jadi seperti itu Oke Kita balik lagi Jadi toko guild sudah Untuk fortune altar Belum ya Kita langsung aja Beggebek fortune altar Jadi kalau fortune altar Seperti ini Ini kalau fortune altar Gue agak bingung guys ya Karena belum ada Tapi kita bakal bahas aja Langsung ya Di sini ada fiturnya langsung guys ya Jadi jika Anggota guild ini Lebih aktif Dapat harta Akan lebih tinggi Oh Jadi makan Apa Ibaratnya hatanya Bakal Dapat banyak guys ya Menurut gue Seperti itu guys ya Ada satu coin Fortune Ya Fortune Akan diberikan Untuk setiap 500 coin Seat keaktifan Yang terkumpul Coin Ya Ditambahkan juga Dan akan diberikan Jika ada Poin yang melebihi Ya Tapi tidak Mencapai 400 Oh Jadi dibates guys ya Berarti gak mesti guys ya Fortune ini bisa dibuka Satu minggu sekali Oke Jadi bisa kalian dapetin Untuk yang fortune altar ini Satu minggu sekali guys Dan itu ada hitungan mundur Oke Jadi nanti Kita itu kayak bisa Ganca guys Mungkin menurut gue Kayak ganca lagi Kayak sepin lagi guys Kayak sepin yang ada di Fitur apa ya Gue gak lupa guys Ada di fitur namanya Astrolabel Iya Jadi hampir sama ya Kita itu bisa sepin Di fortune altar guys ya Buat dapetin hadiah guys Mungkin menurut gue Seperti itu Mungkin Karena ini masih lama ya Buat hitung mundur ya guys ya Ini kalau udah ada Wah gue bakal langsung sepin banyak Bakal lebih mantep guys ya Untuk ekon-ekon ya guys ya Jadi seperti itu Oke Nah kita bakal langsung aja Masuk di kloysium Kalau kloysium ini kayak war ya guys ya Ini ada seasonnya Baru season 1 loh Oke Dan ini bakal dibuka di hari Rabu Sampai Kemis Dan Sabtu sampai Minggu Oh Ini dong Berarti dong Ini kan hari Rabu ya Iya benar guys Ini bakal bisa nih Buat battle guys ya Luar biasa nih ya Tapi ada hitungan mundur ya Tinggal 14 jam lagi Berarti mungkin besok Battlenya guys ya Besok battlenya ya Kalau lobby Ini dari daftar anggota ya guys Ini baru level 2 ini Ini banyak yang gak aktif tuh Ada yang 3 hari yang lalu Baru aktif Ibaratnya Ibaratnya udah aktif Ada yang 1 hari yang lalu Ini udah banyak ya Tuh Kamu bisa lihat aja Server 6 Ada yang server 8 Server 4 Beda-beda guys Jadi speed paling tertua Tadi server 4 ya Kalau gak salah 4 atau 2 1 1 gak ada kayaknya ya Setelah gue 1 gak ada 1 ada gak ya Gue gak lupa guys Gue belum cek lagi guys ya Oke kita bakal langsung aja Coba battle ya Di blade wide Oke siap Kita let's go aja Disini ada locknya Kamu bisa dari Lihat lock-locknya Ini lock-lock yang pada battle nih Kebanyakan udah sampai 10 ya Luar biasa Peringkatnya Gue peringkat berapa? Gue gak ada guys Oh gixi ini ada Punya gue Ya ampun 34 peringkatnya gue Jauh banget Peringkatnya 32 Oke kita gak apa-apa ya Kita bakal langsung coba aja Karena gue sudah naikkanin level Ke 100 Ada 3 guys ya Oke Nah Gue bakal pake Karakter yang ini guys ya Gue udah punya Izanami Wow Dan Izanami-nya ini Gue sudah Di adsense Kalau gak salah Gue udah adsense berapa kali ya 2 kali guys Ini kalau gue adsense 1 kali lagi Ini bakal jadi orangnya nih Wuh Luar biasa banget Jadinya guys ya Oke kita langsung Let's go aja guys ya Buat battle Kita let's go Aduh gue salah ya Ya udah deh Gimana guys Tankernya ini Salah guys ya Ternyata gue Jangan pake tanker ini Soalnya karakter yang gue pake Itu kebanyakan Apa ya SR ya Ada SR ya Untuk karakter yang SSR Ini gue cuma ada 2 Yaitu Si Zeus sama Izanami guys Oke Mantap sekali Mantap Medusa juga bisa keren guys Kalau buat battle guys ya Pokoknya lebih mantep lagi nih Kalau Medusa ini Kalau kita pake guys Cuma ini sini gue pake Netepnya pake Izanami ya Medusa ada Sudah gue Sudah gue Adsen 2 kali Cuma masih Kalah sama Izanami Jadi otomatis ya Gue langsung pake Izanami aja Lebih enak pake Izanami guys Darahnya Regenersinya cepet banget Gitu Tuh Cepet regenerasi Dia itu regenerasi guys Oke Sudah 12 Peti Nice Sudah 12 Peti guys Nice banget guys Oke Kita bisa naikin peringkatnya Let's go Tuh kan tankernya langsung mati guys Oke let's go Bisa Ayo 13 dong 13 Let's go Nice 13 guys ya Oke 13 Masih cukup banget Menurut gue sih 13 Coba gak masalah guys ya Oke Nice banget Oke Mantap sekali Oke Sudah selesai guys Dapet 12 Peti ya Tadi guys ya Kita langsung aja Oh Dapetnya itemnya lumayan ya Oke Dapet guys ternyata Dapet yang item yang buat di Search Apa tadi namanya guys ya Search center Research center guys Oke kita bakal battle lagi ya Sekali lagi Kita bakal tater lagi Sekali lagi Cuma ini untuk tankernya Gue bakal ganti Lebih enak pake apa guys ya Kayaknya lebih enak pake ini Untuk ya Karakter yang satu ini ya Atau gak pake tanker ya Tapi Tapi gue coba aja pake Karakter yang satu ini ya guys ya Ini karakter siapa ya Gue gak lupa Yang bawa anggur guys Gue lupa guys Ini yang rambutnya warna Warna biru Biru apa ungu ya guys ya Warna ungu Gue gak lupa ya guys ya Yang Yang punya Ibaratnya kayak Beer gitu guys Beer anggur guys ya Jadi kalo tuangin Bulletin itu Tuangin ke musuh Jadi musuhnya itu bisa Jadi lambat banget tuh Bossnya bisa jadi lambat banget guys ya Oke Hajar Nice banget Bisa yuk 14 Bisa yuk 14 guys Ayo dong Bisa 14 dong Let's go Bisa 14 ya Please ya Hari ini semoga bisa 14 Oke Mantap petir lu Akhirnya kena juga Aduh gak bisa 12 Ah gak bisa 13 guys Yah Gak bisa 14 dong Bisa 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 Aduh Aduh Memang Bisanya sampai 13 guys Kayaknya ya guys ya Oke Jadi dia tambah lambat Let's go Terus Haja terus Dia Di matnya gak ada Oh pelan banget tadi Sumpah Wow Keren banget Yang bawa biru itu Ibat banget Sumpah Gue baru coba Tadi guys ya Ini udah Adsen gue Kalau gak Set 2 kali Adsen 2 kali Dan Gue pasang Equipmentnya Dan bener-bener Luar biasa Sumpah Oke Tuh pelan banget Ya kan Musuhnya itu pelan banget guys Kayak gak ada Gimana ya Gak ada gerakannya Gitu guys Oke Sudah selesai Sudah selesai guys ya Kita bakal langsung Come back aja Gue gak lupa Namanya siapa ya Gue gak lupa guys Kita bakal coba cek ya Oh Ini ya Namanya adalah Diosus Oh Dionisus Oke namanya Dionisus guys ya Dia itu Tipenya itu Kayak Kalau ngulti Itu Tuangin anggurnya Dan musuhnya itu Bisa kayak orang mabuk guys ya Itu bakal pelan banget Dimashnya Buat nyerang Jadi seperti itu guys ya Oke Nah jadi untuk videonya Sampai sini dulu Nanti kita bakal lanjut Next video Ya guys ya Thank you udah nonton Untuk dudasnya lumayan lama Semoga aja kalian suka guys ya Jangan lupa kasih like Comment dan subscribe Oke guys ya See you next time Sampai jumpa Bye bye Yeay